Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di semester 3. Kalian sekarang sudah semester 3. Kita bertemu lagi di mata kuliah dasar-dasar akustik dan instrumentasi kelautan. Nah, ini pertemuan perdana kita. Jadi kita pertama akan membahas mengenai berbagai peraturannya, peraturan perkuliahan, karena sekarang kita memasuki sistem perkuliahan yang baru. Ini menjadi memulakan daring atau dalam jaringan atau online, perkuliahan online yang tidak seperti biasanya. Karena di masa-masa surat sekarang ini ya, di masa-masa pandemi. Nah, tapi jangan sampai hal tersebut menurutkan semangat belajar kita semuanya untuk kita belajar seperti biasa. Memang saja seperti biasa, teman-teman juga belajar seperti biasa. Jadi tanpa menurutkan, semangat kita untuk belajar. Enak malah kita bisa selalu sama keluarga, bersama dengan orang tua, seperti itu ya. Tapi mungkin akan rasanya berbeda saja. Mudah-mudahan ini semua cepat berlalu, jadi kita bisa bertemu dan berdiskusi secara langsung. Kalau sekarang kan kita akan menggunakan media-media yang kadang langsung ataupun tidak. Oke, tanpa berpanjang-panjang lagi, saya akan langsung coba untuk membagikan. Ini. Saya akan perbesar. Ini adalah mata kuliah kita. Yang pertama yaitu dasar-dasar akustik dan instrumentasi kelautan. Sebelum masuk ke mata kuliahnya, saya akan bahas mengenai peraturan perkuliahannya dulu. Oke ya, untuk peraturan perkuliahannya. Sebentar, ini. Oke, peraturan perkuliahannya yang pertama, saya akan memperkenalkan tim dosennya siapa saja. Itu ada saya dengan Bu Ayang. Kebanyakan saya nantinya akan berkolaborasi dengan Bu Ayang, juga dengan Pak Laude Alam. Karena kami di Perikiran dan Kelautan. Jadi akan sama-sama untuk, apa namanya, berkira-kira yang lebih intens antara saya, Pak Alam, dengan Bu Ayang. Seperti itu. Dan untuk pembelajaran daring yang sekarang ini, ternyata tidak hanya menggabungkan tim dosen dari satu rumpun ilmu, tapi juga dengan rumpun ilmu lainnya, seperti saya, dengan Bu Novi, dengan Pak Ishak, dan juga Bu Dela dan Pak Wildan. Itu kami harus sama-sama untuk melakukan kolaborasi. Oke. Tapi khusus untuk mata kuliah ini, yang akan mengajar adalah saya dengan Ibu Ayang. Untuk saya, itu di pertemuan satu sampai delapan. Ini adalah termasuk pertemuan satu dan dua. Pertemuan satu itu hanya pengantar saja, apa namanya, membahas mengenai peraturan perkuliahan, seperti itu. Kemudian kita akan masuk ke pertemuan kedua, dan disekaliguskan saja. Untuk pertemuan satu sampai delapan itu, oleh saya, saya akan membahas mengenai dasar-dasar akustik dan instrumentasi kelautannya. Nanti saya akan mengajak juga rekan yang memang ekspert di bidang ini, di bidang akustik dan instrumentasi kelautan. Beliau memang bergelut di bidang ini, sehingga insya Allah pelajaran ini akan sangat banyak manfaatnya, terutama untuk di bidang sistem informasi kelautan, kayak gitu ya. Kemudian, Bu Ayang itu di pertemuan ke-9 sampai ke-16, membahas mengenai dasar-dasar akustik dan instrumentasi khusus perikanannya. Jadi, kalian tidak cuma mempelajari tentang kelautannya, tapi juga perikanan. Apa saja yang dibutuhkan di perikanan tersebut, itu kalian akan dapatkan dari Ibu Ayang. Jadi, saya harapkan kalian sungguh-sungguh dalam mata kuliah ini, karena ini benar-benar penting, terutama untuk orang sistem informasi kelautan. Ini harus menguasai betul dasar-dasar ini. Seperti itu ya. Kemudian, untuk bentuk perkuliahannya, dia ada sinkronus dengan asinkronus, jadi ini seperti bentuk perkuliahan yang baru, perbedaannya antara kita apa namanya, yang dulu kita temukan langsung, sekarang tidak. Kalau untuk yang sinkronus ini, kita akan melakukan interaksi langsung antara dosen, antara saya, dengan teman-teman semuanya, itu akan melakukan interaksi langsung. Biasanya itu akan dilakukan secara bersamaan. Kalau kita google meet, kemudian di whatsapp, itu termasuk dalam sinkronus langsung. Biasanya ya. Saya kalian misalnya bahas menggunakan voice note atau apapun, itu mengumpulkan sinkronus. sinkronus. Kemudian satu lagi adalah metode sinkronus. Ini termasuk juga dalam metode pembelajaran. Sama cuman dia lebih fleksibel. Kita biasanya akan menggunakan YouTube seperti ini dan juga spot. Jadi kalau untuk YouTube, kan kalian bisa akses kapan aja, misalnya mata kuliahnya hari Selasa, kalian mau aksesnya malam juga nggak apa-apa, tapi yang penting harus dilihat. Karena nanti ya biasanya dari tengah-tengah saya suka ngadain quiz, ada soal, ada tugas, kayak gitu kan. Jadi harus diikuti betul. Dan memang kan kalian tujuannya berkuliah untuk belajar gitu ya. Jadi rugi sekali kalau misalnya tidak sudah dalam keadaan kayak gini, tidak belajar juga gitu. Untuk apa? Oke ya. Kita menggunakan YouTube. YouTube-nya masih pakai yang saya, Lutfi Anzani. Nanti saya akan upload juga di Sistem Informasi Kelautan di YouTube Sistem Informasi Kelautan yang kira-kira memang cukup bagus gitu ya videonya. Kemudian spot itu untuk absensi dan juga untuk pemberian tugas-tugas di sana nanti spot. Kita menggunakan spot itu. Mudah pada tahu kan spot UPEDU. Kemudian untuk peraturan perkuliahannya. Ini baru karena ini kita menggunakan kalau misalnya pada saat menggunakan Google Meet gitu ya atau menggunakan Zoom maka kehadiran itu 5 menit sebelum waktu yang ditentukan. Misalnya kita ada jam 12 siang di hari Selasa misalnya. Maka 5 menit sebelum jam 12 harus sudah online. Kayak gitu. Terus untuk keterlambatannya gimana? Karena saya menjadi host nanti saya akan menjadi host. Ketika saya menjadi host ketika ada keterlambatan 10 menit setelah saya hadir. Penghitungannya adalah 10 menit setelah saya hadir. Jadi nanti saya sudah hadir di Zoom tersebut atau di Google Meet tersebut. Nah kalau yang setelah 10 menit mahasiswa itu tidak hadir atau baru mau join maka akan saya ignore. Tidak akan saya izinkan dia masuk setelah 10 menit. Seperti itu. Jadi hanya yang tepat waktu saja yang saya izinkan masuk ke Google Meet saya. Seperti itu ya. Kemudian ada absensi. Nanti ada link absensi yang akan saya berikan di oh kalau misalnya di luar Zoom Meeting ini kita menggunakan absensi juga. Salah satunya adanya menggunakan Google Form. Google Form itu masa perlakunya 30 menit. Jadi setelah 30 menit tidak bisa bisa saya hitung lagi. Saya tidak akan masukkan lagi di absensi. Seperti itu ya. Kemudian untuk pakaian dia tetap walaupun kita di rumah tetap harus menggunakan pakaian yang sopan. Seperti untuk yang laki-laki dia menggunakan kemeja untuk perempuan menggunakan gamis yang penting sopan. Tidak menggunakan kaos. Kosa belum walaupun di rumah rambutnya nggak out-outan kayak baru bangun tidur kayak gitu ya. Pokoknya yang rapih sopan. Dan pokoknya dilarang menggunakan kaos dan sendal. Sebenarnya sendal ini saya nggak bisa lihat juga karena di bagian bawahnya kalian pakai apa saya nggak tahu juga ya. Oke. Kemudian untuk meeting ketika meeting selalu menyalakan video dan di mute. Oke. Video harus tetap nyala karena biar ketahuan kalian tuh hadir gitu ada di situ dan di mute tidak ada suara selain suara saya kecuali jika saya izinkan untuk bicara atau ketika saya minta misalnya saya panggil namanya kemudian saya tanya atau misalnya saya tanya kalian jawab langsung di matikan mute-nya atau langsung oleh host oleh saya sendiri saya matikan mute-nya biar kalian bisa menjawab pertanyaan dari saya kayak gitu ya. Dan juga pada saat diskusi. Kemudian tetap menggunakan etika yang sopan menggunakan bahasa yang sopan selama perkuliahan walaupun kita dalam keadaan berjarak jauh kayak gini kalau misalnya kalau misalnya jarak dekat kalau kalian ada yang gak sopan atau apa saya bisa langsung tegur gitu loh tapi kalau misalnya jarak jauh kayak gini kan kadang agak susah juga tetap harus karena ini kan ter-record semuanya ya saya record untuk setiap pertemuannya akan saya record kayak gitu sehingga tetap digunakan bahasa yang sopan sama perkuliahan walaupun itu adalah perkuliahan daring atau perkuliahan jarak jauh kayak gitu ya. untuk penilaiannya ini ada perubahan sedikit saja tetap yang penting adalah nilai UTS dan UAS karena itu adalah evaluasi dan pengujian kemampuan penyerapan dari perkuliahan kita untuk UTS itu 30% sama dengan UAS 30% sikap itu 15% sikap itu termasuk apa saja kesupanan dan juga absensi kemudian apa namanya keaktifan itu masuk dalam sikap keaktifan absensi sopan santun itu masuk dalam sikap kemudian yang 25% adalah tugas karena pasti di saat-saat apa namanya perkuliahan online ini akan banyak tugas dan memang setiap perkuliahan biasa juga akan banyak tugas gitu ya nah tugas-tugasnya ini nilai 25% dari seluruh total bobot nilainya dia terdiri atas proyek dan juga tugas individu kira-kira sampai disini ada pertanyaan tidak kalau misalnya tidak ada kalau misalnya ada pertanyaan kita bisa diskusikan lewat kolom chat nanti kita di grup chat khusus kita bisa diskusikan masalah ini kalau ada pertanyaan kalau begitu saya lanjut lagi karena ini kita asinkronus ya kita asinkronus untuk kita masuk ke pertemuan kedua di dasar-dasar akustik dan instrumentasi kelautan pasti kan teman-teman pasti akan berpikir akustik kalau misalnya mungkin sebagian sudah pada tahu mungkin sebagian yang lain akustik yang saya tahu itu jenis musik gitu akustik yang saya tahu itu kayak ya musik gitu loh akustik instrumentasi kenapa dibahas di kelautan bisa ada nama nama akustik dan instrumentasi gitu loh di kelautan biasanya kan itu ya di seni gitu loh nah ternyata kalau secara bahasa jadi akustik ini berhasil dari bahasa Yunani mau tidak mau kita harus mempelajari mengenai akar bahasa ini dari mana kenapa disebut dengan akustik gitu ada cerita dari bahasa Yunani yang artinya adalah mendengar ya nah akustik ini diartikan sebagai bidang ilmu yang mempelajari tentang suara dan bunyi yang ditimpulkan dari benda yang bergetar gitu si akustik ini nah lautan sendiri lautan sendiri itu dia memiliki karakteristik dengan dasar pelairan laut yang bersifat memantulkan baik itu dasar lautnya maupun kolom airnya dia bersifat memantulkan itulah kenapa akustik ini berguna di bidang kelautan gitu ya kemudian efek yang dihasilkan kompleks karena tersusun atas berbagai unsur jadi sama seperti di daratan juga ketika dia memantulkan dengan benda yang dekat dengan kemudian dan juga benda yang jauh dia akan berbeda oke ya tapi kan kita tidak menggunakan kita hanya menggunakan alat pendengaran saja tapi kalau misalnya di akustik dan instrumentasi kolotan ini kita menggunakan alat-alat yang lebih detail memang dikhususkan untuk hal-hal yang ingin kita cari gitu ya nah apa saja memang yang membuat dia kompleks disana ada bebatuan yang keras di dasar laut itu ada bebatuan yang keras kemudian yang lengkung yang halus serta lapisan-lapisan yang memiliki komposisi yang berbeda-beda banyak sekali hal di bawah lautan itu baru 10% ya 90% masih misteri 10% yang baru terungkap baru 10% jadi kalian adalah termasuk orang-orang yang akan mengungkap sisanya dari yang belum terungkap di lautan semoga bisa cepat segera terungkap gitu ya oke nah untuk akustik kelautan tadi akustik secara umum sekarang akustik kelautan untuk pengertiannya ini adalah merupakan suatu bidang kelautan yang mendeteksi target di kolom perairan dan dasar perairan dengan menggunakan suara sebagai medianya jadi yang tadi itu akustik suara atau mendengarkan tadi itu kita akan dalam pelajaran ini akan kita bahas adalah mengenai hal-hal tersebut suara bunyi gelombang itu yang akan kita bahas disini jadi bagaimana hanya dengan menggunakan suara gelombang kita bisa menentukan atau tanda kutip melihat ya apa saja yang ada di dasar perairan itu ataupun di kolom perairan tanpa harus turun langsung ke bawah itu loh kita hanya kita bisa melihat ataupun mendengar melihat sebagi hasil akhirnya kannya visualisasi kita akan tervisualisasikan apa saja yang ada di bagian kolom perairan ataupun dasar perairan kayak gitu ya untuk fokus bahasannya kita akan membahas mengenai gelombang suara dan perambatannya dalam suatu medium air laut jadi biasanya suara kita mendengar dari mediumnya adalah udara maka yang kali ini kita akan membahas di suatu kolom atau medianya berupa air laut gitu ya nah selain di kolom juga dia akan mendeteksi di dasar perairan jadi tergantung target kita mau ke dasar perairannya tergantung frekuensi yang akan kita gunakan atau di kolom perairannya seperti itu oke untuk yang berikutnya kita akan membahas langsung mengenai alat-alat akustik rotan biar kalian ada gambaran juga kita sebelumnya sudah pernah bahas ini sebelumnya di mata kuliah MSTR matematika sains teknologi dan rekayasa sedikit ya intinya saling antar mata kuliah yang satu dengan yang lain itu akan saling berkaitan sekarang kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai alat-alat ini cara kerja dan lain sebagainya di pertemuan berikutnya akan lebih dalam kalau sekarang saya akan bahas singkat-singkat saja yang pertama ini adalah fish finder ini saya kehalangin gak sih sebelah mana seharusnya ini ini fish finder ini alatnya biasanya dia digunakan oleh nelayan ataupun yang hobi memancing pokoknya yang ingin mencari mendeteksi ikan keberadaan ikan fish finder ini dia menggunakan suara atau bunyi untuk melakukan pendeteksian yang dideteksi apa itu biasanya ikan fish finder untuk penemukan ikan kecepatan suara di air itu adalah 1500 meter per detik meter per second di udara hanya 340 meter per detik artinya kecepatan rambatnya suara di air lebih cepat hampir sekitar 5 kali 5 5-4 kali lebih cepat dibandingkan di udara nah teknologi ini keadaan ini tentu akan sangat efektif untuk melakukan deteksi awah air untuk si fish finder ini dia merupakan alat bantu dalam operasi penangkapan ikan memang yang dicari adalah targetnya adalah ikan nah alat pengintraan jauh dengan prinsip kerja menggunakan metode akustik yaitu sistem sinyal yang berupa gelombang suara semua yang merupakan gelombang suara di akustik ini nah sinyal yang dipancarkan ke dalam laut secara vertikal ke bawah dari permukaan seperti yang saya ini kan saya sorot disini ini kan ada kapal kemudian sinyalnya disorotkan ke bawah kemudian sinyal yang dipancarkan ke dalam laut secara vertikal setelah mengenai objek disini digambar ini ada ada ikan-ikan kemudian disini ada dasar perairannya gitu ya setelah mengenai objek pantulan sinyal diterima kembali kemudian diolah sehingga menghasilkan keterangan tentang kedalaman lautnya kontur lautnya bagaimana tekstur dasar laut dan posisi gerombolan ikan dimana posisi ikan-ikan tersebut biar memudahkan para nelayan dia juga bahkan bisa mengetahui ukuran-ukurannya geromb apa namanya ya sampai seperti itulah sehingga kira-kira kalau yang siap untuk diambil dan gerombolan ikan yang mana mau diambil itu bisa ditentukan dengan mudah menggunakan fish finder ini jadi itu ya ini sangat memudahkan terutama untuk peran nelayan yang kedua adalah sonar jadi sonar ini terletak singkatan dari sound navigation and ringing ini merupakan sistem instrumen untuk mendapatkan informasi tentang objek-objek di bawah air sama seperti tadi tujuannya tapi kalau tadi fish finder itu memang dia lebih ke ikan kalau misalnya sonar ini dia lebih banyak cakupannya lebih luas cakupannya nah sistem sonar ini dia ada yang aktif dan yang pasif maksudnya saling bekerja si aktif dan pasif ini untuk sonar aktif dia melakukan proses pemancaran dan penerimaan sinyal suara itu dia aktif kalau yang pasif dia hanya untuk menerima menerima saja sinyal suara yang dihasilkan oleh objek-objek di bawah air ada penerimanya ada yang memberikan dan juga penerimanya ya sistem sonar aktif dan juga pasif nah umumnya sonar ini terdiri dari 5 komponen yang utama ada transmitter transducer receiver receiver kemudian peraga perekam dan time base oke nah transmitter ini apa nanti sebenarnya semuanya akan dibahas lagi lebih lanjut sementara saya bahas dasar-dasarnya saja transmitter itu dia akan menghasilkan pulsa listrik maksudnya akan menghasilkan listrik lah kemudian transducer ini mengubah energi listrik jadi energi suara ataupun sebaliknya suara menjadi listrik gitu ya kemudian receiver dia menerima eko atau pantulan dari objek ketika gelombang sudah diturunkan dipancarkan atau suara tersebut apa namanya turunkan atau dipancarkan kemudian dia akan diterima oleh receiver menerima eko pantulan dari objek tersebut kemudian ada yang berikut adalah peraga perekam dia mencatat hasil eko atau pantulan tersebut kemudian time base dia mengaktifkan pulsa oke ya kemudian selanjutnya ini adalah GPS oke ini adalah GPS kita punya GPS biasanya ini paling umum digunakan kalau misalnya teman-teman semua ke lapang misalnya ya itu kita akan menggunakan GPS itu pasti kalau kita sudah ke lapang itu GPS sudah pasti dibutuhkan untuk menentukan di mana lokasi pengambilan data kita dilakukan seperti itu kalau sehingga kalau misalnya kita melakukan penelitian lanjut kita punya data di mana letak posisinya nanti kita akan melakukan di tempat yang sama untuk melakukan pengamatan lanjutannya seperti itu ya GPS ini singkatan dari Global Positioning System di mana sistem satelit navigasi menempurupakan sistem satelit navigasi dan penentu posisi yang memberikan posisi dan kecepatan tiga dimensi dan informasi waktu secara kontinu di seluruh dunia tanpa tergantung kepada waktu dan cuaca ini hebatnya dari GPS ada tiga unsur atau tiga segmen utama yang pertama adalah segmen angkasa yang kedua adalah segmen sistem kontrol dan yang ketiga adalah segmen pemakai untuk segmen angkasa ini dia terdiri dari satelit-satelit GPS kemudian untuk segmen sistem kontrol ini terdiri dari stasiun-stasiun pemonitor dan pengontrol satelit dan yang ketiga itu adalah segmen pemakai yang terdiri dari pemakai GPS termasuk alat-alat penerima dan pengolah sinyal serta data GPS itu jadi kita kan kalau misalnya tidak ada GPS pada saat penanda awal misalnya kita tandai adalah misalnya pohon yang ini kita ada di pohon ini atau di rumah ini tapi kemudian terjadi satu dan lain hal misalnya amit-amit tsunami kayak gitu atau bencana apapun itu kemudian pohon itu tidak ada lagi rumah itu sudah hilang kita nanti tidak ada penanda lagi tapi kalau dengan sistem GPS ini kita bisa menandai tempat atau lokasi dimana pengambilan data kita pernah kita lakukan kejadian tersebut pernah terjadi gitu ya ini menggunakan GPS masih banyak alat-alat lain yang menggunakan sistem apa namanya akustik ini tapi ini yang biasanya kita gunakan dan kita bahas selebihnya akan kita bahas lebih lanjut mengenai cara kerjanya kemudian program-program yang gunakan untuk akustik dan instrumentasi kelautan seperti itu ya sekian dulu pembahasan kita kali ini kita nanti akan melanjutkan lagi di kolom diskusi ada pertanyaan-pertanyaan silakan mengajukan pertanyaan di kolom diskusi terima kasih atas perhatiannya mohon maaf bila saya ada kesalahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh